Sebenarnya di dalam konteks pariwisata ini agak sulit ya sekarang ini dari segi pengembangan kebijakan karena kita tahu sama-sama kan pariwisata di satu pihak itu salah satu penunjang utama pendapatan negara sebenarnya tapi dengan konteks covid sekarang dia kan menjadi bertentangan satu contoh yang gampang gitu ya sementara orang dilarang mudik dilarang ini tetapi kemudian pusat-pusat keramaian yang menjadi bagian dari pariwisata dibuka gitu nah itu kan yang disebut dengan teori bansi tadi gitu kan nah dalam konteks ini mencari titik temu jangan lupa pariwisata ini hanya sebuah sektor untuk kepentingan negara ternyata pariwisata sampai kelas bawah pun dihidupi dari pariwisata dengan katakanlah ya pusat-pusat pariwisata ini ya pedagang kaki lima hidup dan lain sebagian mereka kan perlu hidup nah itu tapi kalau kemudian dagangannya laku orang berkumpul salah lagi gitu ya jadi saat ini saya jujur aja di tengah kebingungan ini saya terus terang sekarang tidak berkontribusi dulu karena gak ada ketegasan tidak ada garis yang jelas menyangkut masalah pengembangan ini beda halnya kalau kita bicara secara makro ekonomi ya tapi ini kan sekarang yang ditunggukan pada tataran grassroot apa yang harus dilakukan karena sektor pariwisata ini jangan hanya dikaitkan dengan datangnya turis dari luar dari luarnya sekarang dikunci sekarang ini pariwisata hidup bukan karena kedatangan turis dari luar loh tapi local turism nah inilah mereka yang hidup tapi mobilitas dibatasi jadi tadi belum kita kalau menurut saya ya saya pribadi saya belum melihat ada suatu kebijakan yang jitu untuk menangani peran sektor pariwisata di tengah covid ini masih dalam konteks ini apakah kita gamau? emang seluruh dunia gamau? nah ya itu jawabannya kan covid belum pernah terjadi di seluruh dunia dan para medical dokter saja betul itu aja mereka bingung mereka mau bikin apa ya itulah the first experience kan selalu begitu kan anda juga mulai hidup ini begitu hari pertama masuk jenjang pernikahan kadang-kadang kan anda bingung dulu iya betul tapi ya Tuhan maha besar gitu dari tengah kebingungan you can do your job buktinya sampai berpuluh tahun you can still survive gitu kan artinya kan anda iya jadi percayalah bahwa selalu ada solusi itu tapi ya pengalaman pertama langkah pertama selalu memang membingungkan jadi itu part of the circle life kalau buat saya nah di dalam konteks ini yang menjadi persoalan karena kan pertanyaannya dimana kita menempatkan sektor paralisa tadi tengah tadi ya justru langkah-langkah kebijakan prokes saja misalnya kita ambil selagi contohnya yang membatasi hal-hal seperti itu gitu nah oleh karena itu daripada berperan aktif tetapi di tengah kebingungan mending jangan berperan dulu kalau saya ya sehingga saya saat ini jujur aja udah setahun ini tidak ingin berpegang ke situ dulu karena semua salah promosi intense gitu karena dibilangnya ini daerah hijau boleh membuka semua pariwisata begitu dibuka besoknya jadi merah deh nah kebijakannya arantok semua kan nah itu 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 dia tapi aku agak heran sit still do nothing tapi gak salah juga kan contohnya kita hanya mengantisipasi dulu apakah ini langkah yang tepat untuk mengambil cidara kan bukan kalau yang kalau saya tidak sepakat dengan kata sit still ya do nothing no we do a lot of things tetapi we do the right things at the right moment kalau memang pada saat ini berbicara pada skala mikro konteks sektor pariwisata ini ngambang ya sementara saya pindah ke sektor lain oke dan pada saat ini saya sekarang sedang bekerjasama dengan beberapa teman di bidang perhubungan malah apa itu contoh gitu ya kebetulan ada seorang teman yang apa mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun satu international airport sebagai salah satu program utama pemerintah nah ini kan menarik ya karena membangun itu kan bukan sekedar membangun banyak dampaknya dampak umumi dampak sosial dampak politik masuk dampak budaya lot of things semua masuk nah kita sesuai dengan kompetensi lah jadi supaya jangan sampai ini terjadi dampak-dampak negatif di kaitkan dengan itu ya what we can contribute kita contribute lah ya betul aku rasa juga begitu Fred bahwa kita ini kan bila orang kita selalu mencari kesempatan dalam kesempitan kita kan sempit nih ketika lockdown hari pertama dulu tahun lalu kita sempit ya kita tidak tahu apa yang dilakukan ya all of sudden I see the light tiba-tiba anakku bilang Pak udahlah Bapak kan sering wawancara orang dulu di radio di mana di TV kenapa gak bikin sendiri zoom itu nah aku bilang ini ide bagus mulai aku belajar nah sekarang belajar sudah setahunnya aku udah bikin hampir 200 paket 15 menit per 15 menit kita ngobrol ini jadi aku melihat I'm useful to myself itu yang penting dulu ya walaupun ya terus senang bobot badan lainnya Fred 103 sekarang karena makan tidur makan tidur makan tidur di rumah saja pikiran juga tidak terganggu pikiran tidak terganggu bikin kita gemuk nah tetapi oke lah gue mau membuat badan itu cukup sehat untuk indor pengini naik dan daya tahan tubuh naik nah oke nah itu itu satu hal nah jadi kita lihat bahwa kita harus mencari apa yang bisa kita lakukan walaupun hasilnya belum kelihatan ya at least being useful to self pada diri sendiri aja udah cukup sebenarnya jadi ya hidup ini kan escape bagaimana kita mencari keluar dari hal-hal yang rumit untuk masuk ke hal-hal yang besar sebenarnya ada lagi pertanyaan kepada Freddy tadi untuk menyambung boleh sedikit saya ingin menggarisbawahi kata kesempatan dalam kesempitan saya malah melihatnya bukan kesempatan dalam kesempitan kesempatan dalam kebingungan ya ya bingungan ini jauh lebih luas kesempatannya ketimbang kesempatan dalam kesempitan ya gak kalau kesempitan kan artinya ruangnya sudah fix ya segitu aja kalau kebingungan luas kalau kebingungan kan luas makanya nah disitulah membutuhkan kreativitas dan inovasi ya betul jadi makanya mumpung semua pada bingung why don't you come with an original innovation which can contribute and enrich society nah anda pun kendaraannya ya itu tadi forum seperti ini ya maka siapa aja kok gak ngomong nih ya kan aku undang Freddy ayo kita ngomong apa aja soal salah benar nanti dulu yang penting ngobrol dulu karena aku butuh informasi informasi aku masih menunggu ya karena aku tahu banyak hal yang aku ingin ketahui terutama asal kebingungan ini tidak melebar ke aku dan ke orang-orang lain ya maksudnya gini program pemerintah yang tidak bingung itu yang mana sih tentu sudah ada dong outlinenya sudah ada ya blueprintnya udah ada cuman barangkali belum tersampaikan dari Freddy kepada masyarakat karena bukan karena kelambatan bahwa penerimaan masyarakat reseptan dari masyarakat ini juga lambat daripada saat sekarang gue harus mengerti itu tapi aku masih tertarik karena kemarin itu coba kita dalam pertemuan kita ngobrol ini yang lebih serius bagaimana langkah-langkah pemerintah terutama tadi yang dikatakan covid is number one enemy kan sekarang nah itu dululah bagaimana itu sampai ke masyarakat dengan benar seperti contoh soal yang aku sampaikan tadi itu benar dan jadi mobil mobil disuruh balik itu mobilnya aja dibalik orangnya berhenti turun disitu nyambung lagi ya itu kan berarti gak sampai dong pesan pemerintah banyak ya kemudian coba agak ngotot sikit aja berani melawan menjadi viral ya tapi dia boleh juga sampai and then tebusannya hanya matrai 10 ribu ini sebenarnya tidak benar jadi jangan orang menyalahkan aku hanya mengatakan everybody ya semua di dunia ini orang bingung even the medical doctor dokter-dokter itu juga bingung ini covid yang bermutasi bermutasi yang di India yang di Pakistan we don't know nothing ya disini mungkin bahwa dia lah betapa ringkih dan rentannya manusia ini sebenarnya kita ini aja yang terlampau sombong bahwa kita mengatakan kita pintar ini dengan partikel yang tidak kelihatan oleh mata sudah rusak tantangan dunia ini bukan bom yang kita takuti bukan senjata pamungkas kita takuti tapi yang begini ya nah jadi ini butuh pencerahan juga ini kan karena Freddy masih temanku ngobrol ya aku aja ngomong lah saya percaya justru di tengah kebingungan tadi saya katakan banyak inovasi banyak kreativity dan akhirnya apa improvisasi ya pindahnya yang namanya Bung Isari dari aktivitas luar rumah sekarang sepenuhnya di rumah dengan produktivitas yang tinggi menghasilkan 200 series of discussion seperti ini ini kan bagian dari kreativity ada ada satu lagi tambahannya plus satu lagi gue pengen termasak sekarang gue bisa bikin ayam goreng mentega safi lada hitam untuk yang satu saya baru akan percaya setelah saya mencicipinya boleh nanti kita bikin lah sebelum dicicipi mendingan gue senyum-senyum sama aja tapi bener ya karena aku hidup alone by myself bukan anak saya tidak ada isi jadi itu sangat mudah sekarang bumbunya ada di supermarket tinggal beli bumbu sapi lada hitam goreng apinya goreng ayamnya tabur selesai bos selesai dan sama enak ya jadi ada itu aku bangga juga dengan itu kita ingat waktu masih kuliah dulu kan kita kan cuci piling sendiri masak sendiri juga jangan mensimplifikasi dan tinggal beli bumbu enggak sentuhan cook ya si juru masak ini menentukan banyak sedikitnya garam banyak sedikitnya air dan lain sebagainya jadi tidak semata-mata 100% karena sudah jadi bumbunya ya tapi biasa pada cobaan kelima itu baru sempurna percobaan kelima benar gue bikin soap pertama asinnya bukan main yang kedua manis yang ketiga rasanya gak aneh yang kelima itu baru perfect dapat tesnya dan tes kita tapi belum tes anak-anak loh belum tes kawan-kawan masih tes kita tapi ya tapi itu satu aku bangga dengan itu maksudnya sekarang aku kalau mau makan aku pergi aja sebentar ke dapur sudah jadi mau bikin nasi goreng gampang mau bikin telur seplok malah gampang itu pekerjaan kita waktu mahasiswa lah waktu in the course in the course dan begitu so how's life my friend so so bagaimana kawan-kawan kita ya semua aktif sekarang ada beberapa aktivitas yang kita masih jump in together ada yang jalan sendiri-sendiri tapi ya kontak antar kita masih tetap gitu ya satu contoh tim Beijing kemarin itu we are still keep in touch one to the other dengan pak pak pur dengan Ismet dengan pak Asri Haji semua kalau sama Ismet kita berdua ini masuk ke religious jadi dia sering mengirimkan aku cerama-cerama agama jadi kalau malam minggu kita sama-sama mendengar itu serama agama sama pak pur kita ketemu juga pernah ketemu sekali kita duduk di satu restoran di FX ngobrol tidak disengaja tetapi kita masih tetap akrab kita masih ingat bagaimana kita punya perjalanan di Grab All di Cina gitu ya jadi kemudian ya so far so good kita bisa jaga persahabatan kita dan tidak saling melupakan ya kita percayalah besok hari gue berhenti bertaruh setelah matahari masih terbit itu bukan takabur itu pasti terbit itu dia oke jadi Fred thanks aku belum sampai maksud tujuan aku itu belum sampai tadi aku mau bicara masalah-masalah agak sedikit formal mengenai masalah bagaimana yang tadi yang terima besar itu ya walaupun tidak di pemerintah tapi kita membantu pemerintah nih Freddy walaupun tidak di pemerintahan lagi tapi bagaimana itulah tadi yang bilang simple nya how to get the message across ya orang lain orang menerima pesan kita dengan baik pesan pemerintah kepada masyarakat baik karena kita sekarang ini boleh bilang yang kita hadapi ini publik yang bandel publik yang merasa bahwa mau menang sendiri tapi itu bukan di persoalan kita jadi mana-mana itu terjadi ya jadi sering marah itu juga salah kita kan langsung menerima bahwa one step ahead lah pemerintah juga masih trial error ya coba gagal lagi coba tidak berhenti mencoba itu adalah satu yang bagus oke oke ya Fred thank you very much thanks very much ya kita ketemu lain waktu mudah-mudahan kita bisa segera saling mencicipi makanan yang kita masak atau kita kalau gak bisa kita makan restoran aja amin disunggu undangannya ya oke Fred salamnya keluarga ya oke ya thank you sir ya thank you bye bye selamat mencari Terima kasih telah menonton!